Intro Terima kasih pemirsa anda masih bersama kami Menteri Perindustrian Agus Kumiwangkarta Sasmita mengklaim selama satu dekade terakhir dari tahun 2014 hingga 2023 investasi di sektor industri pengolahan non-migas secara keseluruhan menunjukkan tren peningkatan Hal ini menandakan bahwa investor masih melihat Indonesia sebagai lingkungan bisnis yang menjanjikan Indonesia masih menjadi negara tujuan utama bagi para investor skala global untuk perluasan usaha di sektor industri Hal ini ditandai melalui industri pengolahan non-migas masih menjadi sektor unggulan dalam memberikan kontribusi terhadap capaian kinerja ekspor nasional Dikutip dari laman resmi Kemenprint, Menteri Perindustrian Agus Kumiwangkarta Sasmita mengklaim selama periode tahun 2014-2023 realisasi investasi di sektor industri pengolahan non-migas cenderung fluktuatif dengan tren peningkatan Adapun dalam satu dekade terakhir terdapat nilai investasi pada sektor industri pengolahan non-migas yaitu dari Rp186,79 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp565,25 triliun pada tahun 2023 Menterin optimistis peningkatan investasi di sektor industri manufaktur memiliki kolerasi dengan kebijakan pemerintah dalam memacu hilirisasi sumber daya alam khususnya sektor pertambangan Ia juga menekankan pemerintah bertekad untuk terus mendorong hilirisasi industri yang akan berkontribusi signifikan terhadap pemasukan negara melalui pajak ekspor, royalti, pendapatan negara bukan pajak, dan dividen Pemirsa aplikasi Sirekap tengah menjadi pembicaraan hangat di masyarakat Di media sosial sendiri banyak berseliwaran kesalahan jumlah suara yang tidak sesuai antara data dalam foto formulir C hasil dengan angka yang muncul pada Sirekap Aplikasi Sirekap menjadi topik hangat yang dibicarakan wargadet Sirekap merupakan kepanjangan dari sistem informasi rekapitulasi Menurut keterangan di toko aplikasi Google Play Store aplikasi Sirekap berfungsi untuk mendokumentasikan formulir hasil penghitungan suara di TPS dan mengirimkannya ke jenjang selanjutnya Sistem informasi ini telah dirintis sejak Pilkada 2020 dan digudakan untuk pebilu tahun ini Keberadaan Sirekap berupakan pengganti dari sistem informasi pehitungan atau situng yang terakhir dipergudakan pada pebilu 2019 Sirekap dilengkapi dengan teknologi Optical Mark Recognition dan Optical Character Recognition sehingga pola dan tulisan tangan yang tertera pada formulir C1 plano di TPS ketika difoto dan diunggah ke Sirekap langsung dikenali dan dapat diubah menjadi data numerik untuk dikirim ke server Namun dalam pelaksananya, penghitungan melalui Sirekap Pebilu 2024 yang dirilis KPU mengundang kontroversi Pasalnya, angka perolehan suara yang terbaca di sistem berbeda dengan angka perolehan yang tertera di foto Jika ditidik lebih lanjut, isu utama Sirekap adalah pembacaan teknologi OCR atau Optical Character Recognition yang kurang akurat Pada dasarnya, teknologi OCR berfungsi mengkonversi karakter baik berupa huruf atau angka yang ada di dokumen untuk diubah menjadi digital Akan tetapi, diperlukan kualitas dokumen yang baik untuk OCR dapat berfungsi maksimal Kesalahan mengedai karakter dapat terjadi apabila kondisi dokumen jauh dari ideal Contohnya, software OCR akan kesulitan mengedali karakter di dokumen yang penuh bercak atau tulisan tangan yang kurang jelas Dalam konteks Sirekap, kebukinan kesalahan lebih tinggi karena berbagai variabel Contohnya, kemampuan kamera petugas KPPS yang berbeda Juga kondisi cahaya saat penggambilan foto yang kebukinan berlangsung malam hari ketika proses perhitungan yang lama Kebukinan software OCR gagal mengedali teks menjadi lebih besar Meski demikian, sistem informasi rekapitulasi yang digudakan Komisi Pemilihan Umum bukanlah penentu hasil pemilu 2024 Sirekap merupakan alat bantu perhitungan serta membantu akses informasi publik terkait hasil perhitungan KPU mendegaskan penentuan hasil pemilu tetap ditentukan berdasarkan penghitungan yang dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat TPS hingga nasional sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Pemilu No.7 tahun 2017 Unggahan formulir C hasil plano yang ada di TPS tetap kita lanjutkan melalui Sirekap Hanya saja nanti untuk yang konversi-konversi yang kebetulan sistem membacanya kurang akurat atau kurang tepat nanti akan kita lakukan koreksi supaya sesuai dengan apa yang formulir yang diunggah Tidak ada niat manipulasi, tidak ada niat untuk mengubah-ubah hasil suara karena pada dasarnya formulir C hasil yang plano diunggah apa adanya sebagaimana situasi yang diunggah oleh teman-teman KPPR Badan Amil Zakat Nasional mengajak masyarakat bergotong royong membantu korban terdampak bencana di secumlah daerah Ketua Basnas RI Nur Ahmad mengatakan dengan gotong royong dari seluruh masyarakat akan menjadi kunci agar para korban terdampak bencana dapat terbantu secara maksimal Badan Amil Zakat Nasional Basnas RI terus mengajak masyarakat untuk bergotong royong membantu korban terdampak bencana yang sedang terjadi di tanah air seperti banjir di demak Jawa Tengah dan erupsi gunung Lewatobi laki-laki di Nusa Tenggara Timur Ajakan tersebut disampaikan Ketua Basnas RI Nur Ahmad dalam konferensi pers bertajuk Aksi Basnas dalam mengatasi bencana banjir di Indonesia pada Kamis 15 Februari 2024 Nur Ahmad menyampaikan pihaknya selalu berusaha hadir di setiap wilayah yang terjadi bencana di tanah air mengingat Basnas memiliki kebutuhan Basnas tanggap bencana BTB untuk membantu korban bencana sangat besar seperti rumah sakit mini dan truk makanan khusus di demak Jawa Tengah, bantuan Basnas terus dilanjutkan karena bencana banjir yang terjadi di wilayah tersebut diprediksi bisa tertangani dengan tuntas membutuhkan waktu yang tidak sebentar setidaknya 50 hari ke depan di demak ada 21 ribu pengungsi yang membutuhkan makan dalam jumlah besar karena rumah dan seluruh stok logistik terendam banjir sejak 5 Februari lalu Basnas juga berencana untuk membuka dapur umum dalam 50 hari ke depan untuk itu gotong royong masyarakat dinilai menjadi kunci agar para korban bencana alam dapat merasakan bantuan yang maksimal Pemerintah hingga kini terus mengebut pengerjaan PLTS di IKN Nusantara PLTS dengan kapasitas 50 MW ini diharapkan mampu memproduksi energi hijau sekitar 93 GW per tahun untuk memwujudkan kota hutan cerdas yang berkelanjutan, hijau dan ramah lingkukan pemerintah kini sedang melakukan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya di Ibu Kota Negara Nusantara dengan kapasitas 50 MW proyek dega nilai 64 juta dolar Amerika Serikat ini dibangun di atas lahan seluas 80 hektare sedangkan pembangunannya dilakukan dalam dua tahap pembangunan tahap pertama sebesar 10 MW yang telah selesai dikerjakan pada Agustus 2023 lalu dan siap untuk dioperasikan sementara itu pembangunan tahap kedua yakni sebesar 40 MW ditargetkan selesai dalam waktu 9 bulan pekerjaan Peltes ini terus dikebut dikarenakan pemerintah menargetkan IKN menggunakan energi baru terbarukan sebesar 80% dari total kebutuhan listrik pada tahun 2045 dan diharapkan mampu memproduksi energi hijau sekitar 93 GW per tahun keluar dari listrik dari sini yang 150 kv itu semua underground semua underground sampai ke OIKNnya ke pusat kota semua underground kalau nanti dilihat ada tiang-tiang itu sementara sebenarnya itu sementara yang nanti mengeluarkan listriknya sementara tapi ke depan semua akan underground jadi kelihatan nanti smart dan cantik gitu kotanya karena tidak ada kabel yang malang melintang di atas Pemirsa Usai Juda, Kominfo Newsroom akan kembali dengan informasi hilirisasi minerba mesin penghasil cuan negara sesaat lagi terima kasih Terima kasih.